Amerika Serikat dan Perancis menggelar latihan militer bersama di Rumania. Salah satu yang dipamerkan dalam latihan ini adalah sistem roket Hibas. Kementerian Pertahanan Rumania menyatakan latihan militer berlangsung dari tanggal 2 hingga 10 Februari. Lokasinya di kawasan Laut Hitam di Capu Media yang dijuluki Eagle Royal 23. Total ada 350 pasukan yang mengoperasikan sistem HIMARS dan MLRS buatan Amerika. NATO menyebut latihan militer ini bertujuan untuk menguji sistem pertahanan di sayap timur aliansi. Sebagai informasi, latihan semacam ini bukanlah yang pertama kali dilakukan NATO di Eropa Timur. Akhir tahun lalu, Perancis mengerahkan 600 tentara dan 200 kendaraan militer di Rumania. Kemudian, pesawat pengintai juga dikerahkan ke perbatasan aliansi pada awal tahun 2023. Berbeda dengan sebelumnya, latihan militer kali ini mengerahkan HIMARS. Sistem ini merupakan roket berpeluncur yang dapat bermanufur sejauh 80 km. Momentum latihan juga bertepatan dengan peringatan setahun infasi Rusia. Hal ini semakin menambah kekhawatiran bahwa NATO akan semakin meningkatkan kehadiran di Eropa Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!